Pabre Aumunio meledak imbas banjir di China Sebuah pabre Aumunio meledak di Henan, China Ledakan ini terjadi setelah badai dan mengakibatkan banjir besar China Pemerintah setempat menyebut ledakan ini terjadi Karena meledaknya pembangkit listrik Dengfeng Power Group yang berada dekat pabrik itu Kapasitas produksi pabrik ini secara tahunan mencapai 60 ribu ton batang Aumunio Silikon tinggi sampai titanium Dikutip dari retail perusahaan segera melakukan pemutusan aliran listrik dan melakukan pemeriksaan Hasilnya air menyebar kelarutan bersuhu tinggi di tangki dan menyebabkan ledakan Tidak ada korban jiwa dan luka-luka dari insiden kecelakaan ini Pemerintah Dengfeng sudah memperingatkan bahaya saat hujan badai terjadi Indo usaha Dengfeng Power belum memberikan pernyataan terkait insiden ledakan tersebut Dikutip dari globaltime.cn disebutkan seorang warga Bermarga Chen mengungkapkan pada pagi hari sekitar jam 6 lebih 6 Dia mendengar suara ledakan keras Saya pikir itu suara petir karena di luar sedang hujan deras Risiko matahari buatan China bocor bisa lelehkan muka bumi Badan tenaga nuklir nasional menjelaskan matahari buatan China bisa melelehkan bumi jika alami kebocoran Meski demikian Kepala Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir Batan Dandang Purwadi menyebut resiko kebocoran itu sangat minim Sampai sekarang penelitiannya masih eksperimental Bisa saja berbahaya tapi penelitian itu ada batasnya Sehingga jangan sampai rusak Dari segi panasnya yang keluar itu besar sekali Bisa melelehkan apa saja di permukaan bumi Kata Dandang kepada CNN Indonesia.com Sebelumnya ilmuwan di China bersama dengan sejumlah peneliti lain dari sejumlah negara Berhasil menyalakan sebuah matahari buatan dengan memanfaatkan energi nuklir Energi yang dihasilkan matahari buatan itu melebihi 15 kali panas inti matahari sesungguhnya Namun Dandang mengatakan para peneliti matahari buatan HL2M Tokamak itu pasti memiliki ukuran penelitian yang bisa dikendalikan Sebabnya penelitian menggunakan energi nuklir tidak dilakukan secara sembarangan Nuklir hasil reaksi fusi pasti tidak banyak Dalam ukuran yang bisa dikendalikan Mereka juga pasti punya pendingin yang mampu mendinginkan Tokamak Untuk mencapai reaksi fusi Tabung Tokamak dipanaskan dengan suhu sebesar 1 miliar derajat Celcius Atau 10 pangkat 9 derajat Celcius Setelah digunakan menghasilkan energi panas itu Tabung silinder berbentuk dona tersebut perlu didinginkan untuk bisa digunakan kembali Untuk menjaga energi tersebut tetap berada dalam wadah Lapisan dalam Tokamak memanfaatkan gaya magnet berupa pertemuan dua kutub positif Sehingga menghasilkan energi tolak menolak Dengan memanfaatkan gaya magnet plasma Yang sudah tercipta bisa tergantung di tengah tabung yang berbentuk dona tersebut Sehingga panas dipastikan tidak akan menyentuh tabung dan minim risiko kebocoran Skenario kebocoran Sementara itu Akademisi Fisika Nuklir Universitas Pertahanan Mutia Meireni menjelaskan Jika terjadi kebocoran dalam reaksi fusi tersebut Dampaknya tidak sebanyak kebocoran dalam reaksi fusi Proses fusi sendiri menggabungkan unsur ringan Sehingga menjadi unsur yang lebih berat Sementara proses fusi dalam pembentukan energi nuklir Memecah atom menjadi beberapa bagian Proses yang kedua ini lebih berbahaya Sebab reaksi yang dihasilkan tidak akan pernah berhenti Sementara reaksi fusi yang digunakan dalam HL2M tokamak Lebih minim risiko Sebab jika terjadi kebocoran yang keluar adalah unsur ringan Unsur yang mungkin berbahaya adalah limba tritium Yang digunakan untuk menciptakan plasma panas Namun tritium memiliki waktu paruh atau waktu peluruhan yang singkat Selama 12,3 tahun The words skenariusnya Kalau dia bocor Memang ada tritium yang merupakan zat radioaktif Tapi limbah ini tidak akan separah reaktor fusi Waktu paruhnya 12,3 tahun kata Mutia Alasan lain reaktor fusi minim kebocoran Karena ketika proses pengoperasiannya bermasalah Maka alat tersebut akan berhenti Sementara pada reaktor fusi Proses produksi terus beroperasi Kalau seandainya terjadi gangguan Saat mengoperasikannya misalnya Plasmanya kolaps Itu dia alatnya berhenti Tidak bisa running lagi Beda dengan reaktor fusi Lapisan dalam tokamak juga dilapisi oleh material tungsten Yang tahan panas hingga 3422 derajat celcius Reaktor fusi juga tidak menghasilkan limba radioaktif yang berbahaya Keuntungan matahari buatan Lebih lanjut ia menjelaskan Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian matahari buatan ini Menurut Mutia Harga energi bisa lebih terjangkau dan stabil Energi terbarukan juga ramah lingkungan Sehingga tidak perlu bergantung pada energi fosil yang terus menipis Tentu banyak sisi positif Energi akan murah karena bahan bakar bisa diambil dari air laut Litium ada banyak Otomatis harga listrik akan lebih murah dan stabil Kita juga mengurangi penggunaan bahan bakar fosil Lebih ramah lingkungan Ingin rakyatnya makmur Mau cetung justru membawa bencana kelapanan besar di China Penduduk China pernah berperang besar-besaran melawan burung pipit Agar pasokan makanan tidak berkurang Namun kelapanan besar justru terjadi Pada 1958 Mau cetung mulai mereformasi negara komunisnya dengan Great Leap Forward Lompatan jauh ke depan Program ini bertujuan untuk membangkitkan ekonomi negara Salah satu misinya adalah dengan The Fall Path Campaign Tujuan misi ini adalah membunuh empat hama Tikus, lalat, nyamuk, dan burung pipit Kampanye tersebut dikenal sebagai Kill Spro Campaign Kampanye membunuh burung pipit Mau melihat penduduknya masih bermasalah dengan hama hewan Sedangkan burung pipit dianggap menghabiskan biji-bijian dan beras Dia memobilisasi masa Secara besar-besaran Burung ditembaki Sarangnya dirobohkan Telurnya dipecah Dan anakannya dibunuh Namun mau dikatakan tidak tahu apa-apa Tentang binatang Dan tidak mau membahas rencananya Atau mendengarkan para ahli Dia hanya memutuskan bahwa empat hama harus dibunuh Sejarawan Frank Dikoter penulis Mouse Great Femin Mengatakan bahwa lompatan jauh ke depan Adalah pembunuhan masal terburuk sepanjang masa Benar saja diketahui bahwa Benar saja diketahui bahwa burung pipit juga memakan sejumlah serangga Bukan hanya biji-bijian Bukan hanya biji-birian Deg第二 Terima kasih Terima kasih.